Mari kita berdoa Untuk selama-lamanya Amin Marilah kita bersama-sama berdiri Untuk mendengarkan firman Tuhan Hosiana Hosiana, Hosiana, Hosiana Bacaan kita pada hari ini Dari Ratapan 1 Ayat 1 sampai dengan ayat 17 Yang menyatakan Ah, betapa terpencilnya kota itu Yang dahulu ramai Laksana seorang janda larinya Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa Yang dahulu ratu di antara kota-kota Sekarang menjadi jajah Pada malam hari Tersuduh-suduh Ia menangis Air matanya berjujuran Di pipi Dari semua kekasihnya Tak ada seorangku Yang menghibur dia Semua teman-teman yang mengkhianatinya Mereka menjadi seterusnya Yehuda telah ditinggalkan penduduknya Karena sengsara Dan karena pendudukan yang berat Ia ditinggal Di tengah-tengah bangsa-bangsa Namun tidak mendapat ketentraman Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya Pada saat ia terdesak Jalan-jalan kesion diliputi duka cita Karena pengunjung-pengunjung perayaan Sunyi senyap Tidaklah segala pintu gerbangnya Berkelu kesalah imam Imamnya Bersedih pedih Darah-darahnya Dan Dia sendiri Bilu hatinya Lawan-lawan Memuasainya Sekeru-sekerunya Berbahagia Sungguh Tuhan membuatnya merana Karena banyak pelanggarannya Kanak-kanaknya berjalan Di depan lawan Sebagai tawana Lenyaplah Dari pi putri Sion Segala kemuliaannya Pemimpin-pemimpinnya Bagaikan rusak Yang tidak menemukan padang rumput Mereka berjalan Tanpa daya Di depan yang mengejarnya Terkenanglah Yerusalem Pada hari-hari Sengsara dan peneritaannya Akan segala harta benda Yang dimilikinya Daung-kala Tak kalah penduduknya Jatuh Ketangan lawan Dan tak ada penolong baginya Para lawan Memandangnya Dan tertawa Karena keruntuhannya Yerusalem Sangat berdosa Sehingga Najis adanya Semua yang Daung-dang menghormatinya Sekarang menghinanya Karena melihat Kelanjangnya Dan dia sendiri Berkeluh kesah Dan memalihkan Mukanya Kenagisan yang Melekat pada Ujung kainnya Ia tak berpikir Akan akhirnya Sangat tak dalam Ia jatuh Tidak ada orang Yang menikiburnya Ya Tuhan Lihatlah Sengsara ku Karena si setru Membesarkan dirinya Silawan mengulurkan tangannya Pada segala harta benda Bahkan harus Dilihatnya Bagaimana bangsa-bangsa Masuk Kedalam tempat Kudusnya Padahal Engkau Ya Tuhan Telah melamar mereka Untuk masuk Jemaatku Berkeluh kesah Seluruh Penduduknya Sedang mereka Mencari Lutu Harta benda mereka Berikan ganti Makanan Untuk menyambung Hidupnya Lihatlah Ya Tuhan Pandanglah Betapa Hina Aku ini Acutah-acutah Kamu sekalian Yang berlaku Pandanglah Dan lihatlah Apakah ada Kesedihan Seperti kesedihan Yang ditimpakan Tuhan Kepadaku Untuk Membuat aku Merana Tak kalah Morkanya Menyalah-nyalah Dari atas Dikirimnya api Masuk ke dalam Tulang-tulangku Diaparkannya Jari Di muka kakiku Di desaknya Aku mundur Aku dibuatnya Terkejut Kesakitan Sepanjang hari Segala pelanggaranku Adalah Kuk yang berat Satu jalinan Yang dibuat Tangan Tuhan Yang ditaruh Di atas Tengkutku Sehingga Mengumpulkan Kekuatan Tuhan Tuhan Telah menyerahkan Aku ke tangan Orang-orang Yang tidak dapat Kutentang Tuhan Membuat Semua Perlawanku Yang ada Dalam lingkunganku Ia menyenggarakan Pesta Menentang aku Untuk membinasakan Teruna-terunaku Tuhan Telah menginjang-ginjang Putri Yehuda Darahku Seperti Orang Menkiri Memeras Aku Karena Inilah Aku menangis Mataku Menjujukan Air Karena Jauh Daripadaku Menghibur Yang dapat Menyegarkan Jiwaku Bingunglah Anak-anakku Karena Terlampau Kuat Sisa Sion Sion Mengulurkan Tangannya Tetapi Tidak ada Orang Yang menghiburnya Terhadap Yaakub Dikerahkan Tuhan Tetangga-tetangganya Sebagai lawan Jerusalem Telah menjadi Najis Di tengah-tengah Mereka Demikian Firman Tuhan Tidaklah Firman Tuhan Dengan Segala Kekayaannya Diam Di dalam Hatimu Dan Ucaplah Syukur Kepada Kepadamu Kuji-pujian Mada Syukur Dan Segala Kemuliaan Ya Bapak Putra Ruh Kudus Sampai Tunggal Abadi Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Allah Di dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Selamat pagi Salam Damai Sejahtera Di dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Sudah Saudara Saat Ini Kita Semua Bahkan Seluruh Umat Manusia Di Dunia Ini Berada Dalam Situasi Yang Menakutkan Akibat Virus Corona Lalu Pertanyaannya Apa Yang Kita Lakukan Menguji Jika Kita Di rumah Dan Kemudian Ketakutankah Tanpa Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Atau Kita Menurah Kita Tidak Melihat Realita Yang Ada Di Tentu Saja Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan Mengajarkan Kita Untuk Kita Tidak Menutup Mata Dan Berada Dalam Ketakutan Yang Sangat Sama Tetapi Baiklah Kita Minta Belas Kasihan Tuhan Agar Tuhan Mencerikan Mata Kita Agar Kita Tetap Dapat Selalu Melakukan Panggilan Kita Selalu Gereja Tuhan Dan Selalu Orang Orang Percaya Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Alam Tuhan Kita Yesus Kristus Kita Sudah Membaca Tadi Kitab Peratapan Satu Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Yang Ketujudas Kita Tahu Bahwa Kitab Peratapan Ini Merupakan Kumpulan Lima Syair Yang Meratapi Jatuhnya Kota Syon Atau Kota Yerusalem Serta Pembuangan Bansanya Kebalen Kita Pertanya Mengapa Allah yang Maha Pengasih Mengizinkan Terjadinya Sesara Yang Seperti Itu Itulah Pertanyaan Di Dalam Hati Sang Penyair Apakah Allah Itu Sudah Meninggalkan Umatnya Sedemikian Rum Tentu Tidak Malah Pertata Itu Terjadi Sebagai Hukuman Atas Bosa Israel Dan Si Penyair Itu Menyesalkan Bahwa Mereka Tidak Mau Bertobat Untuk Sebelumnya Pada Saat Namun Demikian Juga Kita Melihat Disini Adanya Satu Harapan Harapan Di Dalam Syair Syair Dalam Kitab Ratapan Ini Berdasarkan Percayaan Akan Adanya Anu Keratuan Yang Begitu Besar Di Hari Deman Dan Tujuan Hukuman Pada Saat Itu Untuk Umatnya Bukan Untuk Menghacurkan Bukan Melainkan Supaya Mereka Bertobat Dan Mendapat Pembaharuan Sudah Sudara Kitab Ratapan Terdiri Dari Lima Pasal Kita Lihat Lima Pasal Dengan Masing-masing Terdiri Dari Dua Dua Ayat Sesuai Dengan Kedua Puluh Dua Huruf Abjat Ibrani Alep Ber Gimel Galet Dan Selusu Kecuali Kalau kita Lihat Pasal Tiga Ini Pasal Tiga Yang Terdiri Dari 66 Ayat Masing-masing Ada Temanya Dimana Pasal Pertama Ratapan Pertama Ini Temanya Adalah Keruntuhan Dan Kesungian Yerusalem Kemudian Pasal Yang Kedua Temanya Murna Terhadap Sion Dan Ratapan Yang Ketiga Ini Temanya Penghiburan Dalam Penderitaan Dan Ratapan Keempat Temanya Sengsanasion Yang Dasyat Serta Di Pasal Yang Terima Temanya Doa Untuk Pemulian Ratapan Satu Ayat Satu Sampai Dengan Tujuh Bapak Ibu Sudara Yang Di rumah Silahkan Dibuka Panjang Memang Panjang Bacaan Kita Disini Bertuntur Tentang Keruntuhan Dan Kesumian Kota Yerusalem Yerusalem Hancur Dan Kemudian Menjadi Suni Sepi Dan Itulah Yang Membuat Penyair Kemudian Meratapinya Dengan Sangat Apa Yang Terjadi Di Kota Itu Dan Disini Dikambarkan Betapa Keadaan Kota Yerusalem Berbalik Berbalik 180 Derajat Dari Keadaannya Yang Semula Dahulu Kota Yerusalem Ini Baratu Di Antara Kota Kota Yang Lain Tapi Sekarang Menjadi Seperti Janda Yang Berduka Yang Merata Dalam Kesunggian Dalam Kesendirian Dalam Kemeninan Dahulu Kota Yerusalem Itu Dikelilingi Oleh Kekasih Dan Teman Yang Dibaksa Bangsa Yang Menjadi Rekan Sepertinya Tapi Sekarang Kota Yerusalem Itu Ditinggalkan Bahkan Kota Yerusalem Pada Saat Itu Dihianati Yang Menyebut Dirinya Kekasih Dan Teman Dari Seperti Menjadi Seperti Atau Dahulu Kota Yerusalem Itu Ramai Ramai Dipadati Oleh Marah Peziarah Yang Merayakan Hari-hari Penting Mereka Pada Waktu Perayaan Keagamaan Setelah Peziarah Itu Menemukan Perjalanan Yang Jauh Sehingga Jalan-jalan Kota Yerusalem Terlihat Begitu Susah Kenapa Karena Banyaknya Orang Orang Yang Sedang Bersih Kajian Sekarang Tidak Demikian Karena Yang Tersisa Hanya Kehancuran Kota Yerusalem Telah Kehilangan Fungsinya Sebagai Pusat Krohanian Dan Pusat Pemerintahan Kota Yerusalem Menjadi Kota Yang Mudah Dimasuk Mudah Dikuasai Oleh Para Lawan Yang Datang Menyerah Yaitu Pasukan Babel Pasukan Babel Tidak Hanya Membangkan Dia Tidak Hanya Menjara Melainkan Juga Menghancurkan Yerusalem Dan Menganggap Semua Penduduknya Ke Babel Para Lawan Jelas-jelas Disini Bapak Ibu Sedara Menunjukkan Sukacita Tak Terkira Karena Mereka Berhasil Untuk Menaklukkan Kota Yerusalem Itu Dan Menguasai Para Penduduknya Para Lawan Menari-nari Dia Kengirangan Bahkan Mereka Menari-nari Di atas Pekerintahan Dan Duka Cita Yang Dianami Oleh Umat Tuhan Pada Saat Ini Semua Itu Terjadi Sebagai Bentuk Hukuman Tuhan Karena Apa Karena Umatnya Tidak Bersedia Untuk Mengoreksinya Mengintroseksi Dari Kalau Yang menjadi Andalan Mereka Lagi Pada Satu Bukan Lagi Tuhan Bukan Lagi Yahweh Melainkan Ilah-ilah Lain Ilah-ilah Asing Berhala Berhala Juga Ketika Dosa Dan Kejahatan Merajai Hidu Mereka Akibat Ketidak Setiaan Mereka Kepada Tuhan Saudara-saudara Yang terkasih Melalui Firman Tuhan Hari ini Kita Peratakan Saku Ayat 1 Sampai Dengan 17 Tidak Mengatakan Bukada Kita Bahwa Ternyata Tuhan Tidak Pernah Kompromi Dia Tidak Tidak Kompromi Dengan Pengkhianatan Dia Tidak Tidak Kompromi Dengan Dosa Dia Tidak Kompromi Dengan Kejahatan Bahkan Ketika Hari Yang Demikian Dilakukan Tidak Juga Oleh Oleh Tidak Tidak Oleh Karena Itu Kita Belajar Dari Firman Tuhan Hari ini Bukankah Juga Ada Perimatan Bagi Kita Bapak Ibu Saudara Bahwa Ketika Yang menjadi Andalan Hidup Kita Bukan Lagi Allah Kita Hati Hati Saudara-saudara Ketika Yang Bukan Lagi Menjadi Fokus Dalam Kehidupan Kita Bukan Tuhan Kita Hati Hati Bisa Saja Bapak Ibu Saudara Kita Fokus Pada Kekayaan Hanya Pada Materi Hanya Pada Uang Hanya Pada Jawaban Kita Meninggalkan Tuhan Kita Fokus Pada Semuanya Itu Lalu Tidak Pernah Menyediakan Waktu Untuk Tuhan Tidak Pernah Berdoa Tidak Pernah Menyediakan Waktunya Untuk Membaca Firman Tuhan Tidak Pernah Menyediakan Waktunya Untuk Beribadah Untuk Bersekutu Kepada Tuhan Bukan Apa Karena Kita Hanya Fokus Mengejar Kekayaan Uang Sudara 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 Karena Yang Menjadi Lawan Itu Justru Alas Bukankah Bapak Ibu Sudara Kita Juga Akan Merata Bila Lawan Utama Kita Justru Dia Yang Kita Puji Justru Dia Yang Kita Sembah Yang Seharusnya Menjadi Pembelah Menjadi Penolong Dan Melindung Kita Itu Hanya Dia Tuhan Kita Yang Mangesan Untuk Itu Penting Bagi Kita Semua Mengintrospeksi Hidup Dalam Kesetiaan Dan Dalam Kasih Tuhan Oleh Sebab Itu Mari Kita Belajar Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Agar Bukan Hanya Hukuman Yang Kita Dapatkan Melainkan Pemeliharaan Dan Peryataannya Yang Kita Rasakan Dalam Hidupan Amin Kita Masuk Satu Selesai 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 Terima kasih.